Komunitas Earth Hour Makassar yang selalu mengkampanyekan peduli lingkungan untuk menunjukkan solidaritas sebagai planet bumi. Dengan menginspirasi jutaan orang untuk peduli serta mengambil tindakan kepada planet bumi ini tentunya dari ancaman perubahan iklim. Nah untuk itu Earth Hour Makassar intens menggelar kegiatan yang bertemakan pastinya ya seputaran pelestarian lingkungan. Dan baik small listener bersama saya Emil Faris pada malam hari ini saya ingin memperkenalkan tamu-tamu saya yang tergabung dalam Komunitas Earth Hour ini yaitu yang pertama ada Nanda Irma atau biasanya dipanggil dengan Nanda ya. Nanda ini adalah koordinator kota untuk Earth Hour Makassar. Selamat malam Mbak Nanda. Malam Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kemudian selain Mbak Nanda juga ada Salwah Yudi atau manggilnya Yudi ya. Mas Yudi ini adalah Ketua Panitia Suites of Makassar Gelap 2020. Selamat malam Mas Yudi. Selamat malam Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Semuanya baik ya. Kemudian ada juga tamu kita lagi yang masih tertisa dua ya ada Muhammad Iqbal atau manggilnya Iqbal. Beliau adalah Voluntary Active Earth Hour Makassar. Selamat malam Mas Iqbal. Malam Kak. Iya senang sekali ya kita bisa ketemu dan Mas Iqbal datang ke Smart FM. Kemudian satu lagi dari Voluntary Active Earth Hour Makassar yaitu Mas Rizal. Selamat malam Mas Rizal. Iya malam Mbak. Baik. Tanya secara umum aja ya. Kapan sih kampanye peduli lingkungan ini diterapkan oleh komunitas Earth Hours? Mbak Nanda ya? Jadi Earth Hour sendiri Kak itu gerakannya dimulai kalau untuk Indonesia sendiri itu udah dicanangkan itu dari tahun 2009. Tapi mulainya itu pertama-tama di kota Jakarta. Jadi yang dimatikan itu adalah dimulai dari ikon-ikon kotanya di Jakarta. Apanya yang dimatikan? Ini ngeri nih kalau dimatikan. Jadi sebagai seremonial itu lampu-lampu ikon kota itu dimatikan. Itu pertama kali di Jakarta. Di Earth Hour Makassar sendiri. Iya untuk di Makassar sendiri ya? Iya untuk di Makassar sendiri itu kita udah mulai switch off sebenarnya. Dari tahun 2011. 2011. Iya. Tapi baru diakui sebagai bagian dari Earth Hour Indonesia itu pada tahun 2012. Satu tahun setelahnya itu ya? Karena kita kalau nggak salah dari 2011 sampai 2012 itu ada proses yang harus dilalui dulu buat... Mbak Nanda sudah terlibat ya di komunitas YouTube di 2011? Belum nggak? Saya baru mulai tahun 2018 awal. 2018. Itu taunya informasi tersebut dari mana nih? Ini kan sudah agak lama juga baru Mbak Nanda bisa bergabung ya? Iya. Kalau dengar-dengar tentang Earth Hour sendiri sih kan udah kayak dari SMA itu udah dengar tentang Earth Hour. Cuman cara masuknya atau tertarik untuk join itu belum ada sama sekali. Terus bisa join? Bisa join sebenarnya saya ditarik oleh teman nggak? Jadi kayak yang baru kenal dengan... Ada kegiatan mungkin yang temannya lihat terus Mbak Nanda ditarik untuk masuk di komunitas itu? Iya. Jadi kayak teman aku tuh kak lebih dulu masuk di Earth Hour. Kebetulan hari itu kegiatan goes to school. Goes to school. Dia minta ditemenin untuk membawa materi. Saya ikut ke situ jadi pemateri juga. Jadi kita berdua bawa materi di situ. Kemudian baru ketemu sama teman-teman Earth Hour Makassar. Jadi kayak, wah ternyata asik juga ini berkomunitas kayak gini. Saya kan awalnya nggak ikut, nggak join di komunitas manapun ya kak. Tapi pas join Earth Hour kayak asik juga. Terus kemudian kan pas pada tahun itu sebenarnya tahun terakhir saya kuliah. Jadi saya mikir daripada tahun depan itu kayak kan kita belum ada gambaran. Kerja kemana, mau ngapain. Jadi kayak mending kita bersosialisasi lewat komunitas kan kak. Jadi saya join, 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 join. Akhirnya kayak terlibat sampai sekarang gitu. Dari tahun 2009 ya? Iya, gerakannya sendiri dari 2009. 2009 sampai sekarang ini keanggotaan dari komunitas ini bertambah atau gimana? Tetap bertambah. Bertambah banyak ya? Banyak banget. Itu usianya dari berapa sampai berapa sih? Apakah hanya untuk kalangan-kalangan usia kalian? Nggak, kak. Jadi kita di Earth Hour itu udah ada yang sampai anaknya udah ada dua. Oh iya? Iya, pokoknya dia kalau udah peduli lingkungan dan mau jadi volunteer aktif di kita, kita tidak pernah menutup pintu untuk mereka istilahnya. Selama mereka berjuang bareng kita, itu kayak gitu. Terus yang kita tekankan juga adalah kalau misalnya join ke kita itu kita alhamdulillah. Ada komitmen tidak yang harus mereka lakukan? Atau harus mereka sampaikan gitu untuk gabung di komunitas ini? Jadi kita tahu untuk berubah itu langsung menjadi berubah dalam perubahan besar itu kan sulit kak. Jadi kita mulai dari yang kecil dulu. Jadi begitu mereka masuk, dinyatakan sebagai volunteer aktif, biasanya kita kasih persyaratan ke mereka dulu. Misalnya kalau rapat harus bawa tumbler, kalau misalnya lagi di base itu nggak boleh nge-charge. Kalau misalnya HPnya nggak ada kan, kak? Biasanya kan charge-nya nggak dilepas gitu, tapi HPnya udah dilepas. Jadi otomatis listrik tetap nge-charge. Iya, jalan ya. Kita mulai dari kayak dihukum misalnya, kita kayak denda kayak gitu. Apa hukumannya atau dendanya ketika dapat yang hal-hal seperti yang tadi? Kalau misalnya denda sih, kita menerapkan denda. Jadi biar mereka udah nggak mau bayar denda, dia harus melakukan apa yang di kita... Dendanya seperti apa sih? Duit sih kak. Duit? Salah satunya kan masuk di kas buat aksi kita ke depannya. Nilainya? Nggak banyak. Paling-banyak sebenarnya yang kalau pakai stereofoam, kak. Kan dari semua benda yang ada di sini. Dan sebenarnya itu tidak ya, nggak bisa digunakan. Yang tidak terluraikan stereofoam, kak. Jadi yang paling mahal itu kalau misalnya kedapatan pakai stereofoam. Nilainya berapa sih? 50 ribu. 50 ribu, iya. Tapi pada saat diterapkan denda itu, kebanyakan sudah tidak ingin ulang lagi. Jadi mulai dari situ kan, dia udah mulai, oke harus bawa tumbler. Jadi kemana-mana yang awalnya dia masih, mungkin masih nyicil-nyicil beli air botol misalnya. Akhirnya udah nggak pakai tumbler lagi. Jadi mereka udah pakai tumbler lagi. Atau mereka udah sadar nih kalau misalnya nge-charge handphone, terus udah selesai nge-charge, langsung dilepas sendiri, kak. Jadi mulai dari situ, insya Allah kalau misalnya mereka memang kesadaran dirinya tinggi misalnya, itu pasti udah bakalan berubah sedikit demi sedikit. Nah, pastinya ya, mengkampanyekan peduli lingkungan itu mulai dari diri kita sendiri, dari tim-tim atau dari teman-teman komunitas Earth Hour ini ya. Baik, tadi kan di komunitas ini ada beberapa volunteer yang dilibatkan ya. Nah, saya mau tanya ke Mas Iqbal dan Mas Rizal. Apa sih yang Anda lakukan sebagai volunteer aktif di Earth Hour Makassar ini? Mas Iqbal. Nanti Mas Rizal lagi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Salah satu aksi kecil yang saya lakukan di Earth Hour, pertama itu tidak menggunakan hal-hal yang berbawa plastik. Itu mulai terlibat ya? Mulai terlibat di komunitas Earth Hour. Kapan Mas Iqbal terlibat? Saya volunteer tahun 2017. 2017. Tertarik untuk ikut jadi volunteer di komunitas ini? Awalnya saya tertarik itu tahun 2016, Kak. Cuman baru mulai masuk pas awal tahun 2017. Dan itu tadi ya persyaratan yang dilakukan adalah tidak menggunakan bahan plastik. Apa lagi? Kedua itu tidak menggunakan, sebisa mungkin, tidak menggunakan kendaraan pribadi. Lebih menggunakan kendaraan umum. Oh, kurang emisi. Itu ya. Selama Anda menjadi volunteer aktif di Earth Hour Makassar, apa yang sudah Anda lakukan? Ya, salah satunya aksi kecil yang saya lakukan di, ya, terutama di hidup saya, Kak. Hidupnya apa sih? Ke Mas Rizal dulu ya. Kayaknya pribadi banget. Mas Rizal, iya. Saya jadi tidak takut. Saya takut bertanya ya, karena saya harus ke dirinya dulu ya. Mas Rizal, apa yang sudah Rizal lakukan sebagai volunteer aktif di Earth Hour ini? Ya, yang saya ikuti kemarin itu, Kak, ada beberapa kegiatan. Ada aksi bersih-bersih, Pulau Lelaih. Kemudian ada So Shark. So Shark? Iya. So? So is So, Save Our Shark. Oh, it's not So Shark. Sure, ya. Kemudian, apa lagi? Kemarin, apa lagi, Kak? Sudah berapa lama? Iya, sudah berapa lama Rizal gabung di sini sebagai volunteer aktif? Sebagai volunteer tahun 2020, Kak. Oh, baru-baru ya. Tapi sudah banyak kegiatan ya yang dilakukan oleh Mas Rizal. Alhamdulillah. Rizal, sebagai anak muda nih yang masih muda sekali, ya. Tertarik di komunitas ini, Kak Arna? Kemarin, lihat akun Instagram senior saya, Kak. Kebetulan, dia posting Instastory-nya. Terus, saya tertarik melihat kegiatan-kegiatan dari Earth Hour Makassar. Jadi, saya coba follow. Saya ikuti terus sampai open recruitment volunteer. Saat itu, saya ikut jaftar. Pada waktu awal masuk di komunitas ini sendiri, seperti yang Mbak Nanda tadi sudah katakan, ada beberapa hal yang harus dilakukan sebagai volunteer baru, ya. Iya. Itu pernah dapat denda? Hampir, Kak. Tapi tidak, ya. Tidak sempat, ya. Ya, Alhamdulillah. Itu hampirnya karena? Karena kemarin itu... Tapi sudah tahu kan syarat-syaratnya bahwa tidak boleh menggunakan plastik, stereo foam, jars. Kemarin itu kita beli gorengan itu, Kak. Gorengan terus, kan gorengan biasanya dipakai kantong plastik. Terus kita, ubah mindset kita pakai karton. Iya, untuk dibawa ke base. Dan itu hampir dibawa ke plastik, ya. Iya. Oh iya, sampai segitunya, ya. Tidak menggunakan betul-betul plastik, ya. Tidaknya kalau selama mereka di base, di base camp kita itu udah janganlah kalau misalnya. Cuman kalau dikesaharin itu lebih kembali ke masing-masing pribadinya. Iya, iya. Base-nya di mana sih? Base camp-nya di mana? Kita tuh sebenarnya tiap tahun pindah-pindah, Kak. Jadi kalau misalnya kita butuh... Biasanya base camp dibutuhkan kalau menjelang switch off. Karena kita butuh satu tempat untuk rapat sampai tengah malam. Atau membuat properti yang mau digunakan pas event-nya, Kak. Itu kita butuh base. Jadi tiap tahun pindah. Tahun ini, Alhamdulillah, di Alauddin 2. Dan untuk penempatan base-nya itu sendiri, hasil kesepakatan dari teman-teman? Atau ada rumah teman yang ditempati? Jadi kita dari awal tahun, udah dari prepare dari awal itu, kita udah nyari ada yang available nggak? Kalau misalnya ada, terus ada beberapa opsi misalnya, kita bakalan lempar. Itu dari teman-teman atau pemilihan? Dari teman-teman. Jadi kita kayak minta tolong dong kalau ada tempat kosong. Base camp gitu ya, Kak. Kan Earth Hour juga ini bukan sebuah wadah yang punya duit. Duit. Sosial, Kak. Jadi kita lebih ke sosial. Jadi kayak buat menghasilkan uang sendiri itu kan nggak ada, Kak. Jadi kita butuhnya hasil hibahan, Kak. Orang-orang yang ikhlas untuk digunakan, misalnya. Itu yang kita harapkan tiap tahunnya sebenarnya. Cuman mungkin ke depannya harus ada perbaikan sedikit. Jadi biar kita nggak kesusahan sih kan nyari base camp. Apa sih yang membuat base camp kalian pindah-pindah? Apakah karena memang tidak ada keuangannya atau apa? Sehingga base-nya itu tidak ada. Iya, keuangan sih, Kak. Jadi kan misalnya kalau kita mau ngontrak satu-satu. Kan kita beda dengan misalnya organisasi di kampus, yang memang sudah ada base camp yang disediakan dari pihak kampus. Kalau kita kan berarti kita harus usaha sendiri nyari duit untuk. Mengontrak misalnya, kontrak bangunan, kontrak rumah, atau apapun itu harus punya duit. Sementara pemasukan kita kan paling kita punya duit itu kalau, itu pun kalau switch off itu kita nyari sponsor buat bikin switch off. Jadi sama sekali nggak ada keuntungan yang kita ambil buat earth hour, makanya dana yang masuk paling kalau dari denda-denda anak-anak itu dendanya. Nah terkait dengan switch off ini kan, kenapa pada saat moment switch off baru dicari base-nya ya, base camp-nya? Ya mungkin itu salah satunya tadi, masalah keuangan ya. Kemudian karena untuk kegiatan switch off itu harus ada koordinasi ya, antara teman satu dengan teman yang lain. Untuk bikin properti sih yang paling penting. Properti ya. Jadi konfigurasi yang mau dibikin. Properti seperti apa sih yang di... Jadi tiap tahunnya kan untuk ceremonial switch off sendiri. Kan berarti harus ada. Misalnya kita tiap tahun bikin panel. Panel itu seperti apapun itu. Kita pernah bikin bentuk galon, pernah bikin bentuk lampu kak. Jadi kayak nanti kalau misalnya duta-duta earth hour makasar yang dipilih tiap tahun itu, bakalan ngumpul di panggung untuk mematikan pas ceremonial switch off-nya jam setengah sembilan itu, mereka harus ada seolah-olah sedang mematikan lampu. Itu kita butuh panel, jadi itu butuh tempat untuk dirancang. Untuk buat gitu ya. Koordinasi sama teman-teman siapa yang bisa gitu ya. Nah terkait dengan switch off itu tadi. Saya ke Mas Yudi nih. Bidangnya ya switch off ini. Ketua Panitia Switch Off Makasar Gelap 2020. Nah Mas Yudi, dari kegiatan yang akan disengarakan, nanti tanggal berapa sih rencananya untuk switch off ini? Tanggal 28 Maret. 28 Maret. Itu pemilihan tanggal memang sudah dipatok tanggal 28 atau bisa berganti-ganti? Jadi untuk tanggal Kak, dipatok memang di... Akhir Maret? Iya, akhir Maret, minggu. Di minggu ketiga minggu... Oh, tanggalnya bisa beda ya? Iya, beda. Tiap tahun yang berbeda. Yang jelas harus minggu ketiga Maret? Minggu ketiga di bulan Maret. Minggu terakhir di bulan Maret. Oh, jadi penanggalan untuk kegiatan switch off-nya itu di minggu terakhir bulan Maret. Oke. Kegiatan untuk kampanye ya switch off, ini saya lihat kayaknya dari bocoran tahun lalu, ini ada beberapa lokasi, seperti Mall Nipah, dan itu dimulai dari Mall Nipah. Mall Nipah ya sebagai main venue-nya, kemudian Monumen Mandala, Anjungan Pantai Losari, Lapangan Karebosi, Monumen Tugu Mandiri, Gedung Perkantoran, ya ada beberapa Gedung Perkantoran, Ahmadiyani, Sudirman, Kartini, Kajau Lalido, Botol Lempangan, Ujung Pandang, Riburannya dan Penghibur. Kemudian juga beberapa Lampu Jalan, beberapa Hotel, Gedung Balai Kota, Megatron, dan Reklame. Nah dari ke semua data-data yang saya dapatkan ini, apakah akan sama juga akan dilakukan di venue-venue ini, atau di tempat-tempat ini, atau akan berbeda, atau bertambah? Tiap tahunnya sih sebenarnya kita bakal mengusahakan untuk adanya penambahan. Penambahan. Dari korporasi mungkin, dari hotel mungkin. Cuman kalau ikon kota, itu dari segi, ikon kota mungkin tetap itu, Kak, tiap tahunnya. Kecuali mungkin jalan, kita biasanya kalau mematikan Lempu Jalan itu. Koordinasi jalan ke mana Mas Yuti nanti? Di Dinas PU. Dinas PU ya? Iya. Nanti itu kalau misalnya Lempu Jalan, biasanya menyesuaikan ke di mana venue, main venue kita tiap tahunnya, Kak. Kalau tahun lalu kan di Mall Nipah. Nah untuk main venue-nya sekarang, untuk tahun ini di mana? Tahun ini rencana awal, itu kita ada di Fort Rotterdam. Fort Rotterdam. Benteng ya? Rencananya. Rencananya ke awal, sebelum COVID-19 ini merebak. Cuma tahun ini tidak ada ceremonial seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya, karena pemerintah melarang untuk kumpul-kumpul ya. Betul, Kak. Untuk beraktivitas dengan melibatkan banyak orang. Melibatkan banyak orang. Jadi? Jadi tahun ini kita lebih ke... Kita lebih ke aksi... Apa? Campaign online. Jadi kita lebih mengajak ke masyarakat. Campaign online. Lewat online. Lewat online. Jadi mengajak masyarakat untuk ikut serta gerakan 8thower ini, Kak. Berarti melibatkan media sosial? Iya. Back source? Iya, Kak. Kita lebih main ke situ sih. Jadi kita ada event-event yang bakalan... Event online sih lebih tepatnya. Jadi kita mau bikin konten. Kita juga lagi koordinasi dengan Earth Hour Indonesia. Kira-kira ide-ide konten apa yang bisa kita bikin. Tapi tetap, Kak. Kita tetap menghimbau ke seluruh lapisan masyarakat untuk mematikan lampu pukul 20.30 sampai 20.30. Nah, ini kan untuk kampanye sosialisasinya kan termasuk salah satunya di Smart FM lah ya. Dan mudah-mudahan juga kita berharap dari Smart Lister juga mendengarkan acara kita malam hari ini. Dan karena itu ya keterbatasan dan apalagi adanya himbawan dari pemerintah kota bahwa tidak boleh melibatkan masyarakat banyak ya untuk kegiatan-kegiatan itu. Berarti untuk sosialisasinya itu dimanfaatkan lah media online. Nah, selain di Smart FM, apalagi apakah melibatkan teman-teman seperti Mas Rizal, Iqbal untuk mengkampanyekan program ini lewat akun sosial mereka? Tetap, jadi kita himbaw ke semua volunteer aktif. Volunteer aktif maupun tidak sebenarnya begitu kita men-share sesuatu di sosial media, harapan kita mereka ikut juga men-share itu, nge-share itu ke akun mereka masing-masing. Jadi pesan-pesan yang kita mau sampaikan itu dapat dibaca oleh seluruh. Walaupun mereka nggak nge-follow misalnya akun ofisial kita. Kayak Rizal tadi gabung di Earth Hour karena ada seniornya yang nge-share info dari kita. Nah, itu kita harapannya begitu. Seberapa efektif Anda yakin bahwa kegiatan ini akan bisa melibatkan banyak orang? Dan mereka mau untuk pada saat momen minggu terakhir bulan Maret itu mereka mau melakukan hal yang diinginkan oleh komunitas Earth Hour ini? Kalau dibilang seberapa. Optimis sih, Kak. Pokoknya optimis aja dulu, Kak. Kalau misalnya kita yang pesimis kan. Dari kita yang pesimis jadinya tidak ini. Jadi kita optimis dulu. Pesan yang kita mau sampaikan itu bisa menjangkau sampai ke masyarakat. Itu dulu. Kalau misalnya mereka mau join atau tidak itu tetap salah dari mereka. Karena ini juga kita bunyinya kan mengajak, Kak. mengajak, bukan mewajibkan. Bukan memerintah, ya. Jadi kesadaran dari masing-masing orang. Tapi syukurnya di 2020 ini kita melihat orang-orang tentang isu lingkungan itu udah mulai makin banyak sih ke anak-anak muda sekarang yang makin peduli dengan lingkungan. Jadi kita sudah menganggap itu tolak ukur keberhasilan aksi-aksi kita di tahun-tahun sebelumnya. Bahwa oke, berarti setidaknya ada yang dengar, setidaknya ada yang tergerak hatinya untuk mengubah gaya hidup mereka. Oke, sebagai ketua panitian nih, Mas Yudi. Untuk koordinator ke teman-teman seperti apa, Mas Yudi? Kalau untuk koordinasi ke teman-teman, ya kita buat seperti struktural kepanitiaan. Jadi ada penanggung jawab acara, perlengkapan, konsumsi, dan segala macamnya. Itu sebelum ada COVID. Jadi setelah ada himbauan dari pemerintah untuk tidak mengadakan acara yang mengumpulkan masa banyak, kita sudah adakan rapat tertutup juga dengan teman-teman pengurus Ed Hauer dan beberapa volunteer juga. Jadi kita ubah konsep. Jadi semua yang kemarin kita ada penanggung jawab-penanggung jawab, ini kita lebur untuk menghimbau masyarakat untuk ikut garakan. Jadi ada beberapa hotel yang memang sudah berkerjasama dengan Ed Hauer Makassar. Jadi kan setiap tahun Ed Hauer Makassar, teman-teman di tim multimedia itu mengabadikan gambar ketika switch off dan switch on. Jadi mereka yang difungsikan untuk mengambil gambar. Oh ada tim ya? Berarti itu yang dilibatkan aja ya? Teman-teman yang mengambil gambar ya? Ya, karena kan tidak ada seremonial yang seperti tahun-tahun kemarin. Waktu acara seremonial itu melibatkan pemerintah kota ya? Iya kak. Mengundang? Mengundang. Berarti untuk tahun ini tidak ada undangan untuk pemerintah kota atau penyampaian hanya berupa bentuk penyampaian aja? Kalau untuk bentuk dukungan ada. Jadi kita setiap tahun kan ada surat timbawan dari pemerintah. Sekaligus kita take video dukungan. Jadi itu yang nanti kita share ke akun-akun Instagram atau sosial media yang teman-teman volunteer yang ada. Jadi bahwa pemerintah juga mendukung garakan Ed Hauer. Jadi pemerintah juga ikut mendukung bagaimana memperbaiki lingkungan atau menjaga lingkungan. Seperti itu kak. Nah untuk temanya sendiri apakah berbeda setiap tahunnya atau sama dari tahun ke tahun? Jadi untuk tema berbeda kak. Jadi untuk tahun ini kita angkat raise your voice for nature. Raise your voice for nature. For nature ya? Oke. Jadi bedanya tetap ada tema ya? Iya. Tahun-tahun. Tahun lalu apa sih temanya? Jadi misalnya tema dari nasional ada. Cuman biasanya... Jadi ikut tema nasional ya? Tahun lalu sebenarnya connect to earth. Cuman dari earth Hauer Makassar sendiri kita tahun lalu bikin tema dari kita sendiri. Itu thanks to earth. Tahun ini tidak ada tema spesifik dari kita jadi ngikut ke nasional yang raise your voice for nature. Oke, baik. Ya. Semua nasional dari kota Makassar turut ambil bagian dalam kampanye global earth hour ini. Kampanye ini diperuntukkan untuk memadamkan lampu dan peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan ini cukup lama ya. Kurang lebih durasinya itu sampai satu jam. dan insya Allah akan dilaksanakan pada akhir minggu. Pada akhir, kayaknya akhir minggu Maret ya. Minggu terakhir bulan Maret. Minggu terakhir bulan Maret. Dan itu jatuh pada tanggal 28 atau 29? Hari Sabtu 28. Sabtu malam ya. Sabtu di minggu terakhir ya. Oh ya, jadi Sabtu terakhir ya. Di bulan Maret. Oke. Tadi saya jadi iseng-iseng juga mau tanyakan ya ke Mbak Nanda, ke Mas Yudi. Karena Mas Yudi ini sebagai Ketua Penitian Switch of Makassar Gelap 2020. Kan ini kegiatan memadamkan lampu dan peralatan listrik. Ini kan selalu dilakukan setiap tahun ya. Mulai mungkin dari tahun 2011 ya. Sampai sekarang. Saya jadi kepo juga nih. Mau usulkan ya. Kalau bisa sih. Apa sih kegiatan lain selain memadamkan lampu? Kalaupun harus memadamkan lampu pada saat itu ya. Kita switch off. Ada kegiatan lain mungkin harus menghentikan kenaraan. Ada beberapa kenaraan tidak boleh dijalankan. Itu usulan saya. Apakah pernah juga terpikir dari teman-teman komunitas untuk menyampaikan ke pusat? Iya. Jadi untuk kegiatan menghentikan kendaraan pada saat switch off itu. Ini kan mengeluarkan asap. Iya, mengeluarkan emisi. Jadi kita pernah terpikirkan waktu venue kita di Pantai Losari. Jadi kita rencana mau adakan car free night. Jadi sepanjang jalan di penghibur itu kita kosongkan untuk akses kendaraan bermotor. Jadi venue Pantai Losari memang di cover untuk malam itu. Jadi car free night. Kemudian kan setiap tahun di acara switch off juga kita ada night run. Jadi dengan Indonesian Critical Mass. Jadi bike. Jadi bersepeda malam. Jadi itu rangkaian kegiatan sebenarnya ada. Tapi untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor atau bermobil. itu belum sempat kita realisasikan sampai sekarang. Nah koordinasinya lumayan susah. Susah ya. Tapi ya itu salah satu rangkaiannya selain bahwa kita mengkampanyekan untuk hemat energi yang utama. Kenapa sampai kita menghimbau untuk matikan lampu dan alat elektronik yang tidak terpakai. Yaitu salah satu misalnya car free night, night run itu tadi adalah salah satu kampanye kita ke masyarakat untuk mengurangi emisi. Emisi. Iya jangan cuma lampu aja dimatikan ya. Mungkin kendaraan untuk satu jam itu jangan dulu ada yang berlalu-lalang gitu ya. Tapi kalau kita mau gunakan seperti itu Kak ya. Mungkin perizinan lebih ke perizinan lebih ke koordinasi perizinan ke kota agak lebih susah. Apalagi kalau yang punya acara ya. Karena malam minggu juga Kak. Karena malam minggu kan pasti banyak. Iya kegiatan ya banyak acara gitu. Nanti Niti mau cari pahala malah dimaki-maki sama satu orang. Hapus ini tutup-tutup jalan. Betul. Nah untuk kegiatan ini sekali lagi akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 28 Maret. Jamnya itu tadi? 20.30 sampai 21.30. Setengah sembilan sampai setengah sepuluh malam. Waktu Indonesia tengah? Semuanya sih. Untuk pemilihan jam itu memang sudah ditentukan oleh pusat ya? Itu dari seluruh dunia itu matikannya jam setengah sembilan sampai setengah sepuluh Kak. Dan pastinya juga semalunya sedar yang mungkin belum tahu terkait dengan harus adanya pemadaman pada hari Sabtu itu. Mungkin dengan adanya teman-teman dari Komoditas Art Award ini mungkin bisa dilakukan ya. Kalaupun pada saat itu masyarakat tidak melakukan. Ada sanksi mungkin yang di... Tidak ada sih Kak. Jadi kembali lagi bahwa... Mudah-mudahan ada sanksi sosial aja ya. Mereka dikepo. Dihukum. Kalau sanksi sosial itu lebih bahaya. Tapi selama ini efektif dengan switch off itu Mbak Nanda melihatnya seperti apa? Atau Mas Yudi? Efektif sih kalau dari diri sendiri sih Kak misalnya. Jadi... Cukup lama juga loh satu jam itu. Iya Kak. Jadi seremonialnya memang hanya jam setengah sembilan sampai setengah sepuluh itu. Cuman dijelaskan sedikit kenapa logo dari Art Tower sendiri itu 60 plus Kak. Jadi mematikannya memang hanya sejam. Cuman kenapa ada logo plusnya? Iya. Itu adalah simbol bahwa kita harus mengaplikasikan satu jam ini di kehidupan kita. Tapi memang dari data-data sebelumnya, perubahan penghematan energi yang dilakukan tiap tahun dengan mematikan lampu satu jam itu di seremonial kita itu cukup signifikan sih ya. Jadi teman-teman sudah mendata, biasanya minta dari, entah tahun ini kita... Kita mau kerjasama dengan PLN, pihak PLN kita mengetahui apakah memang ada penurunan jumlah penggunaan energi listrik. Nah terkait dengan kegiatan yang berlangsung ini lagi berapa hari gitu ya. Ada tidak rangkaian sebelum event switch off-nya yang tanggal 28 Maret dari komunitas ini? Tiap tahunnya sih sebenarnya ada Kak. Kita bakalan gencar melakukan aksi sebelum hari H. Tapi tahun ini ya, sekali lagi karena ada himbawan ya dari pemerintah kota. Jadi kita mungkin senyap sekali tahun ini Kak, tidak heboh seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi sebenarnya ketika perencanaan yang... Apalagi area Karvide yang biasanya kita sosialisasi di situ sudah tidak dilakukan dulu ya. Tidak dilakukan untuk beberapa minggu ini, jadi kesempatan untuk berkampanye atau sosialisasi itu waduh lewat ya. Tapi mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan toksis seperti ini, masyarakat juga mendengarkan ya. Oke, kita ke volunternya lagi nih Mas Rizal. Sebagai volunter aktif, Anda baru kan di tahun ini ya. Sebelumnya kegiatan di mana Mas Rizal? Berkegiatan di mana? Apakah juga masih berkegiatan di alam atau gimana? Ya, sebelumnya saya belum pernah ikut kegiatan-kegiatan lingkungan. Atau komunitas-komunitas itu ya. Ini pertama kali ikut komunitas lingkungan. Kebetulan masuk di Artawar Makassar saya tahu banyak juga mengenai bagaimana caranya mengetahui, menjaga alam kita. Kemudian ya, begitu. Ada sesi pengedukasian ya di situ sampai Mas Rizal bisa dapatkan ya? Iya, betul sekali, Kak. Mulai dari bawa tumbler, kemudian tidak membuang sampah, sembarangan, atau penggunaan bahan-bahan yang tidak berbahan plastik. Mulai dari membawa tote bag, atau membawa barang-barang yang tidak berhubungan dengan barang-barang yang tidak berbaru dengan alam. Nah, ini kan biasanya Rizal, saya mudah-mudahan berharap, Rizal juga ini menerapkan di lingkungan keluarga ya. Hanya pada saat ketemu-ketemu teman-teman saja Anda melakukan hal itu, atau Anda juga menghimbau atau paling tidak memberikan pelajaran edukasi yang Anda lakukan sendiri di rumah? Sehingga orang rumah tahu bahwa, oh tidak boleh seperti ini, atau bagaimana? Iya, kemarin sih, apa namanya, saya sebelumnya tidak pernah bawa tumbler kemana-mana. Orang di rumah semua bingung kenapa bawa tumbler kemana-mana. Selalu bawa tumbler ke kampus, kemudian ikut-ikut kegiatan-kegiatan lainnya. Sampah plastik? Iya, sampah plastik juga sudah agak kurang menggunakan sampah plastik. Iqbal, sebagai volunteer aktif nih juga, karena Anda sudah cukup lama juga ya di Earth Hours, apa yang Anda dapatkan dari komunitas ini? Yang saya dapatkan dari bergabung dengan Earth Hours itu, kak, lumayan banyak sih dampak dalam hidup saya. Salah satunya itu, ya salah satunya yang dibilang tadi, Rizal, kemana-mana itu sudah bawa tumbler, mengurangi pemakaian kantong plastik. Ada tidak pernah seperti ini ya, ketika mungkin Iqbal melihat temannya yang bukan dari komunitas Earth Hours, terus bawa, maksudnya Mas Iqbal sendiri yang menginformasikan ke temannya, tidak boleh bahwa ini harusnya begini, jangan buang sampah di sembarang tempat, kurangi penggunaan plastik, pernah tidak memberikan himbawan kepada teman-teman. Kan kalau Iqbal sendiri pastilah ya, sudah sadar. Memberikan informasi ke teman-teman bisa? Pernah tidak? Pernah, beberapa sih, kak. Cuman waktu, kalau lagi ngumpul sama teman, biasa kalau ada yang bawa plastik gorengan begitu, kak, istilahnya. Dia bawa gorengan, terus saya bilang, lain kali kalau datang, bawa pake dos. Bawa pake dos, kalau, karena, itu semua kesadaran dari diri kita sendiri. Oke, itu dari Iqbal ya. Nah, Mbak Nanda, ada yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman dari Volunter ya, ada Iqbal, kemudian ada Rizal sendiri. Selain mereka pastinya dari diri sendiri ya, sadar untuk tidak memberikan hal-hal yang negatif ya, untuk alam kita, Volunter itu apa sih? Apa kegiatannya atau sebagai apa dia di komunitas ini, Volunter? Untuk Volunter-nya ya? Jadi, Volunter itu, Volunter aktif itu kita, istilahnya pergunakan. Mereka tugasnya untuk menyebar, menyebarkan apa yang mereka tahu selalu mereka belajar di R Tower Makassar gitu. Kemudian, jadi melalui mereka, entah itu mereka ikut aksi, nge-share video, apa, postingan-postingan yang ada di R Tower Makassar sendiri, Jadi, itu merupakan tugas Volunter untuk menyebarkan Mereka-mereka nilai ya? Pengetahuan-pengetahuan ya, Kak. Jadi, karena kita tahu, kita yang tahu, jadinya kita yang sebagai tahu harus menyebarkan di teman-teman yang mungkin belum tahu. Atau yang belum, sudah tahu tapi belum tergerak hatinya, mungkin dengan cara kita mengedukasi mereka pelan-pelan kan, suatu saat mereka bakalan tersadar. Itu sebenarnya inti dari Volunter dari R Tower Makassar sendiri kan. Jadi, Keberadaan Volunter ini berarti sangat membantu ya? Sangat membantu dan sangat berarti, Kak, buat kita. Karena, mereka nggak, kita nggak bakalan, pesan-pesan yang kita mau sampaikan untuk seluruh lapisan masyarakat itu, nggak bakalan sampai kalau tidak ada Volunter di R Tower Makassar. Tepuk tangan untuk para Volunter kita. Oke, baik. Sayang sekali kita terbatas dengan waktu ya, Mbak. Nah, mungkin ada himbauan yang ingin disampaikan ke Smart Listener. Nanti Mas Iksannya untuk switch off-nya, kemudian rangkaian kegiatan sebelum hari hanya. Jadi, tahun ini kita tidak mengadakan seremonial event besar seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi kami dari R Tower Makassar tetap menghimbau ke teman-teman, seluruh listener untuk mari sama-sama bantu kita untuk, kita tetap mengajak ke teman-teman untuk mematikan lampu di tanggal 28 Maret 2020, pukul 20.30 sampai 21.30. Setengah 9 ya, sampai setengah 10.00. Sampai setengah 10.00 malam. Iya, oke. Mas Yudi? Iya. Ini pusatnya nanti di mana nih untuk switch off? Kalau dulu kan ada didukung oleh beberapa instansi ya. Nah, ini sekarang? Kalau untuk pusat kegiatan, kita tahun ini tidak ada, Kak. Jadi, kita lebih kehimbauan kepada korporasi. Penyadaran ya? Penyadaran kepada masyarakat. Karena juga himbauan dari pemerintah kan tidak ada pengumpulan masal masyarakat. Tidak boleh melibatkan masyarakat banyak ya. Oke, jadi himbauannya seperti apa? Himbauan. Pasti dilewatkan, himbauannya lewat media sosial ya? Iya, media sosial. Kalau boleh tahu untuk medsos dari komunitas ini, boleh disampaikan? Jadi, Instagram kita ada at earthhourmakasar. Earthhourmakasar. Earthhour sih ya. Facebook atau? Facebooknya, Facebook, Youtube, apapun itu. Twitter juga ada, kami juga aktif di Twitter. Itu sama. Earthhourmakasar. Mas Iqbal atau Rizal? Ada yang mau disampaikan? Kalau saya pribadi, Kak, ya. Ramalah dengan alam. Ya, betul. Betul sekali, Kak. Iqbal gugup, Kak. Ramalah dengan alam ya. Tidak membuang sampah sembarang tempat. Lebih mengurangi sampah plastik. Iqbal, Rizal? Sebagai anak muda nih? Tetap jaga lingkungan kita. Tetap jaga lingkungan kita. Baik. Terima kasih Mbak Nanda, Mas Yudi, Mas Iqbal, dan Mas Rizal. Saya membayangkan sesuatu yang cukup berat ya. Yang dulunya Anda didukung oleh pemerintah kota Makassar. Kemudian ada beberapa pihak swasta yang ambil bagian dalam pelaksanaan Switch of Makassar Gelap 2020. Tapi karena itu tadi adanya virus corona, sehingga pemerintah meniadakan untuk kumpul massa ya. Jadi kita berharap dengan adanya kegiatan atau talk show malam hari ini, ini juga bisa menjadi media untuk penyampaian ke masyarakat bahwa akan ada kegiatan pemadaman listrik pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret ya. Ini Sabtu terakhir bulan Maret, itu mulai dari jam 9, setengah 9 sampai setengah 10. Mudah-mudahan kesadaran Anda ini juga bisa membantu dunia supaya lebih aman dan ya kita membantu bumi juga agar tetap lestari. Baik dari lantai 3 Gedung Tribun Timur, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Nanda, Mas Judy, Mas Iqbal dan Rizal, sukses untuk programnya ya. Baik semua listener saya, Emil Faris, terima kasih, selamat malam, sukses untuk Anda.